. Tinggal di kontrakan sempit, potret kehidupan Raffi Ahmad sebelum jadi sultan, tidur di kasur berala stikar. Perjuangan Raffi Ahmad untuk menjadi seperti sekarang tentu tidak mudah. Memulai karir di usia remaja, suami Nagita Slavina itu dulunya tinggal di sebuah kontrakan sederhana. Seperti apa ya potret kehidupan Raffi Ahmad saat itu? Lalu bagaimana kamarnya yang jauh dari kesan mewah? Yuk intip di sini. Beginilah potret rumah kontrakan yang ditempati oleh Raffi Ahmad selama beberapa waktu di awal karirnya. Jauh banget dari kesan mewahnya selama ini. Meski terlihat sederhana dari luar, rumah kontrakan ini ternyata punya fasilitas cukup lengkap dan terbilang nyaman pada masanya. Masih merintis karirnya di dunia entertainment, tak heran apabila ruang tamu rumah kontrakan tersebut tak banyak diisi furnitur. Hanya ada kursi dan TV kecil yang jaraknya berjauhan. Beginilah potret kamar pribadi Raffi Ahmad saat itu. Dinding berwarna biru itu dihiasi oleh foto-fotonya yang ia ambil dari majalah. Sempit dan berantakan, mungkin itulah kesan pertama yang didapat dari kamar Raffi Ahmad. Ayah satu anak itu tampak menunjuk tumpukan baju yang kerap ia pakai syuting. Raffi juga melengkapi kamarnya dengan sebuah alat fitness. Di tengah kesibukannya, ia tetap menyempatkan diri untuk berolahraga. Di sudut lainnya, masih ada beberapa foto Raffi Ahmad. Kala itu ia merasa bangga akan pencapaiannya bisa menjadi cover majalah remaja. Kamar lain di rumah kontrakan itu digunakan Raffi Ahmad untuk membuat studio musik sederhana. Ada set drum, gitar dan bass di sana. Bagaimana menurut KL Lovers?